Baik, orang itu meninggalkan pekerjaannya dia dirantau Karena demi baktinya kepada orang tua Karena dia itu bakti sama orang tua Karena di rumah dia adalah anak tunggal, tidak ada anak lain Kemudian dia sangat dibutuhkan, diperintahkan orang tua balik Pulanglah, tinggalkan pekerjaan Apakah termasuk durhaka kepada orang tua saat anak bekerja jauh dari tempat orang tua Yang belum tentu bisa pulang setahun sekali Barang ahwah yang dimulakan Allah SWT Birlu walidain itu kewajiban akung dalam agama kita Terakung setelah Allah dan Rasulnya Dan Tuhanmu telah menetapkan, mewajibkan untuk kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya Dan tidak hanya kamu itu berbakti kepada kedua orang tua Bahasanya Al-Quran itu, wa bilwalidaini ihsana Bilwalidain ihsana, itu adalah perbuat baik Bagaimana caranya tidak ada ketentuan syariat Maka kembalinya tergantung kepada orf yang ada Maknanya begini Sebenarnya, bakti kepada orang tua adalah bagaimana kita itu berbuat yang menyenangkan hati orang tua Ini asalkan tidak melanggar syariat Dan itu sangat tergantung kepada kondisi orang tua Kalau orang tua kita itu masih segerbuger, sehat Terutama kalau di rumah itu ada adik-adik, ada kakak Sedangkan kita itu merantau Kemudian kita izin baik-baik sama orang tua Pamit dan mereka rilo Maka tidak ada masalah Setahun saya tidak pulang Tidak ada masalah Kalau orang tua itu rilo Apalagi zaman sekarang ada video call, ada zoom, ada alat-alat modern Yang meskipun jauh, tapi kayaknya tiap hari bisa ketemu Beda dengan orang pada zaman dahulu Itu kondisi pertama Tapi kalau kondisinya itu adalah orang tua Bapak itu seumur 75 tahun, ibu seumur 70 tahun Kamu anak tunggal satu-satunya Jadi, ya meskipun kamu kirim duit Tapi sopos, kalau bapak sakit, kalau ini siapa yang ngurusi Dalam kondisi semacam itu Maka tinggalkanlah kerja Pulanglah Cari kerjaan di rumah Yakinlah Seorang hamba itu tidak akan meninggalkan sesuatu Karena Allah, kecuali pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik Orang itu meninggalkan pekerjaannya, dia dirantau Karena demi baktinya kepada orang tua Karena dia itu bakti sama orang tua Karena di rumah dia adalah anak tunggal, tidak ada anak lain Kemudian dia sangat dibutuhkan Diperintahkan orang tua, pulanglah Tinggalkan pekerjaan Tinggalkan pekerjaan Tinggalkan posisi jabatan Resin Jadi, demi bakti kepada orang tua Orang tua kita telah berjuang Seandainya tanpa Allah Kemudian tanpa orang tua Kita akan bisa hidup Tadi kalau kita masih bayi Kalau orang tua kita sudah sepuh, sudah tua Kemudian kita tinggalkan beliau Tidak ya Atau di balik Di balik Antum itu berusaha menuju orang tua Dibawa ke tempat kerja Dan dibawa ke tempat kerja Yang pentingkan orang tua itu Diurusi Dibawa ke tempat kerja Dibawa hijau Jauh Tidak pesawat Dibawa ke tempat kerja Sehingga pada waktu Jadi kita kerja Beliau di rumah kita Sama istri Sama anak-anak kita Atau sama siapa Untuk bisa ngurusi Dan itu adalah Menggabungkan antara dua kebaikan Tapi kalau memang tidak bisa Menggabungkan antara dua kebaikan itu Pilihlah untuk bakti kepada Orang tua kita Wallahu'alam bisra